Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rijang Lebong, Rabu pagi 20 Februari 2019, menggelar kegiatan rapat internal di kantor Dikbut Rijang Lebong. Rapat pagi itu membahas terkait persiapan pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun Kota Curup tahun 2019 mendatang. Hadir sebagai peserta rapat seluruh Kasubak, seluruh Kasih, Kabit, dan beberapa staff di lingkungan Dikbut Rijang Lebong. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rijang Lebong, Samuji, menuturkan rapat ini dilaksanakan sebagai evaluasi dari pelaksanaan kegiatan Hut Kota Curup pada 2018 lalu, dengan harapan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya masalah-masalah pada saat pelaksanaan kedepannya. Samuji menjelaskan ada beberapa poin yang dibahas pada saat rapat, antara lain mengenai waktu pelaksanaan, susunan kepanitiaan, serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Samuji berpesan kepada seluruh pegawai staff di lingkungan Dikbut Rijang Lebong untuk bersama-sama berpartisipasi dan membangun komunikasi dalam upaya terselenggaranya kegiatan ini. Pada hari ini, pertama kita tadi mengadakan rapat intern Kejaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun Kota Curup di tahun 2019. Supaya kita dapat melaksanakan lebih baik lagi, maka kita berusaha mengevaluasi kegiatan-kegiatan tahun lalu, kemudian tahun ini bisa kita sempurnakan, bisa kita persiapkan sedini mungkin, sehingga untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita membuat draft SK, kemudian membuat SOP-nya bagaimana, kemudian siapa saja yang akan kita libatkan dalam kepanitiaan itu, kapan waktunya, rancangannya, tempatnya, di mana, kita harus membuat petunjuk dari Pak Puati, agar nanti pelaksanaan itu bisa tepat waktu, kemudian dari sisi anggaran juga tepat guna, dari sisi efisiensi juga sangat efisien, tapi tetap meriah. Kepada teman-teman seluruh panitia di Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ingin saya ajak supaya mereka sangat dengan cara-cara terbuka, menghimpun kebersamaan, kemudian saling berkomunikasi dengan baik di antara kita, yang pada hakikatnya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan kita semua, sehingga kalau bisa saya ibaratkan ini adalah sebuah badan, jadi harus kita laksanakan secara bersama-sama supaya tidak ada ketimpangan. Jadi semua elemen kiranya dapat berpartisipasi dalam rangka menuju sukseskan kegiatan ini.